Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang diajukan oleh satu partai buru yang diwakili oleh Insinyur H. Said Iqbal M. Jabatan Presiden Nama Ferry Nuzarli S.E.S.H. Jabatan Sekretaris General Selanjutnya disebut Pemohon 1 2 Partai Gelora Yang diwakili oleh Muhammad Anies Mata Jabatan Ketua Umum Nama Mahfuz Siddiq Jabatan Sekretaris General Selanjutnya disebut Pemohon 2 Berdasarkan surat kuasa khusus Bertanggal 17 Mei 2024 Masing-masing memberi kuasa kepada Said Salahuddin Said Salahuddin M.H. dan kawan-kawan Dan surat kuasa bernomor 1079 Dan seterusnya Memberi kuasa kepada Amin Fahruddin Selanjutnya Disebut Pemohon 1 Dan Pemohon 2 Sebagai Para pemohon Membaca permohonan para pemohon Mendengar keterangan para pemohon Memeriksa bukti-bukti Para pemohon Duduk perkara Dianggap Di ucapkan Pertimbangan hukum Kewenangan mahkamah 3.1 dan 3.2 Dianggap dibacakan Kedudukan hukum para pemohon 3.3 3.4 Dianggap dibacakan Menimbang bahwa Berdasarkan urayan ketentuan Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang MK Dan saya rasa kerugian Hak Dan atau Kewenangan Konstitusional Sebagaimana diurahkan di atas Selanjutnya Mahkamah akan Mempertimbangkan Kedudukan hukum Pemohon Yang Pada pokoknya Sebagai berikut 1 2 2 3 4 5 6 7 Dianggap Dibacakan Bahwa pada pemilu 8 Bahwa pada pemilu DPRD tahun 2024 Pemohon 1 Dan pemohon 2 Telah Memperoleh Suara Di beberapa Provinsi Dan kabupaten Yang cukup Signifikan Hanya saja Belum memperoleh Kursi DPRD Misalnya Pemohon 1 Memperoleh Suara sah Di Provinsi Papua Barat Daya Kabupaten Maluku Barat Daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar Pemohon 2 Memperoleh Suara sah Di Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Provinsi Jawa Timur Provinsi Sulawesi Selatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Bogor Kabupaten Bandung Kabupaten Tangerang Kota Bandung Kabupaten Cirebon Oleh karena itu Para pemohon Merasa Kehilahan Hak Konstitusional Dan Kesempatan Untuk mendapatkan Kedudukan Dan Perlakuan Yang sama Dalam Memperjuangkan Hak Secara Kolektif Untuk Membangun Masyarakat Bangsa Dan Negara Dengan Ikut Serta Mendaftarkan Pasangan Calon Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Atau Pilkada Apabila Mahkamah Mengabulkan Permohonan Pengujian Material Yang Pemohon Satu Dan Pemohon Dua Ajukan Ini Maka Kerugian Hak Konstitusional Tersebut Dipastikan Tidak Lagi Terjadi Berdasarkan Seluruh Urayan Yang Dikemukakan Oleh Pemohon Satu Dan Pemohon Dua Dalam Menjelaskan Ketutukan Hukumnya Seperti Mana Diurahikan Diatas Menurut Mahkamah Pemohon Satu Partai Buruh Dalam Pengajuan Permohonan Aku Insinyur H. Said Iqbal Selaku Presiden Partai Buruh Dan Ferry Mujarli S.E.S.H. Selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh Telah Dapat Membuktikan Dirinya Untuk Mewakili Partai Buruh Baik Untuk Kepentingannya Kedalam Maupun Keluar Begitu Juga Dengan Pemohon Dua Partai Gelora Dalam Mengajukan Permohonan Aku Diwakili Oleh Dewan Pimpinan Nasional Yaitu Muhammad Anies Mata Selaku Ketua Umum Dan Mahfuz Sidik Selaku Sekretaris Jenderal Telah Dapat Membuktikan Dirinya Mewakili Partai Gelora Baik Untuk Kepentingan Kedalam Maupun Keluar Organisasi Partai Gelora Bukti P6 P7 Dan Seterusnya Menimbang Bahwa oleh karena Mahkamah Berwenang Mengadili Permohonan Aku Dan para Pemohon Memiliki Kedudukan Hukum Untuk Bertindak Sebagai Pemohon Dalam Mengajukan Permohonan Pengujian Norma Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang 10 2016 Maka Maka Selanjutnya Mahkamah Akan Pertimbangkan Permohonan Provisi Dan Pokok Permohonan Para Pemohon Dalam Provisi Dianggap Diucapkan Dalam Pokok Permohonan Menimbang Bahwa Para Pemohon Mendalirkan Pasal 40 Ayat 3 Undang-Undang 10 2016 Bertentangan Dengan Pasal 1 Ayat 2 Dan Ayat 3 Pasal 18 Ayat 4 Pasal 27 Ayat 1 Pasal 28 C Ayat 2 Serta Pasal 28 D Ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dengan Dalil-dalil Selengkapnya Telah Dimuat Dalam Bagian Duduk Perkara Yang Apabila Dirumuskan Mahkamah Pada Pokoknya Sebagai Berikut Satu Dua Tiga Empat Dianggap Diucapan Lima Bahwa Menurut Para Pemohon Diberlakunya Kembali Norma Sebagaimana Ketentuan Pasal 40 Ayat 3 UU 10 2016 Yang Jelas-jelas Substansi Normanya Sama Dengan Penjelasan Pasal 59 Ayat 1 UU 32 2004 Yang Telah Dinyatakan Bertentangan Dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Merupakan Bentuk Pembangkangan Terhadap Konstitusi Serta Mencederai Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik Terutama Asas Kepestian Hukum Sehingga Bertentangan Dengan Pasal 28 D Ayat 1 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Berdasarkan Urayan Dalil-dalil Tersebut Di atas Para Pemohon Pada Pokoknya Memohon Kepada Mahkamah Agar Menyatakan 1 Pasal 40 Ayat 3 Undang-undang 10 2016 Bertentangan Dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Atau 2 Pasal 40 Ayat 3 U10 2016 Bertentangan Dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum Mengikat Secara Bersarat Sepanjang Tidak Dimaknai Dalam Hal Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Mengusulkan Pasangan Calon Menggunakan Ketentuan Memperoleh Paling Sedikit 25% Dan Akumulasi Perolehan Suara Sah Sebagaimana Dimaksud Pada Ayat 1 Jika Hasil Bagi Jumlah Akumulasi Perolehan Suara Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Di Daerah Yang Bersangkutan Menghasilkan Angka Pecahan Maka Dihitung Dengan Pembulatan Ke Atas 39 30 31 Dianggap Diucapkan Menimbang Tung Dih decreases て Truth